Antisipasi penyebaran DBD, warga Perum Pesona, Situ Sari Indah, Kelurahan, Suka Laksana, Bungor, Sari Kota Tasikmalaya melaksanakan fogging atau pengasapang. Selain saluran air, fogging dilakukan hingga ke rumah-rumah warga dan rumah ibadah. Dalam beberapa pekan ini, kasus DBD di Kota Tasikmalaya mengalami lonjakan. Selain merenggut 4 korban jiwa, kini ada 274 pasien terjangkit DBD. Sebagai upaya pencegahan, sebagian warga melaksanakan fogging atau pengasapan seperti yang dilakukan warga Perum Pesona, Situ Sari Indah, Kelurahan, Suka Laksana, Kecamatan, Bungor, Sari Kota Tasikmalaya. Selain pengasapan saluran air, rumah warga dan rumah ibadah tidak luput dari pengasapan. Hal tersebut sebagai bentuk ikhtiar agar terhindar DBD. Pada hari ini, warga Perum Pesona Sari telah mendapatkan bantuan fogging dari Donatur. Upaya ini guna pemberantasan nyamuk DBD yang memang saat ini sedang menuncak di Kota Tasikmalaya. Kami berharap dengan upaya ini, pemberantasan nyamuk bisa lebih maksimal, khususnya dalam menanggulangi wabah DBD. Dan mudah-mudahan warga Perum Pesona Sari tetap dalam keadaan sehat dan hafiat. Sementara itu, koordinator relawan yang menginisiasi pelaksanaan fogging, Dana mengatakan pihaknya rutin melaksanakan fogging di wilayah rawan DBD. Pihaknya siap membantu jika ada yang membutuhkan jasanya. Penyemprotan fogging, karena di perumahan Pak Haji A. Pak Haji Adetrimukti ada yang terkena dampak DBD. Alhamdulillah dari awal tahun kita tidak berhenti disinfektan maupun fogging. Kebetulan masyarakat kita musim hujan banyak terdampak DBD. Maka kita melayani masyarakat dan membantu pemerintah untuk penyemprotan DBD. Demikian untuk sementara karena kita masih ada kerja. Guna memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk, masyarakat diminta aktif dan berkala menguras bak mandi, serta membuang genangan air dan membersihkan sampah, agar nyamuk Aedes Agepti tidak bersarang dan berkembang biak. Ianto Supriyatna, Redar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.